Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan Melengkati puasa kita Masya Allah Sekarang pastinya pemerintah di rumah sudah siapin Al-Quran nya ya Nah Jiu Ayu Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke ayat 9 Surah Al-Mulk Ibu-ibu masih semangat bu? Semangat pastinya Pokoknya jangan pernah melepaskan hari-hari di bulan suci Ramadhan Dengan ameliyah Ramadhan Termasuk ameliyah paling khususnya adalah interaksi kita dengan Al-Quran Salah satu bentuk interaksinya adalah belajar tahsin Salah satu bentuk interaksinya adalah belajar huruf hijaiyah Belajar huruf Al-Quran Dan Masya Allah dengan begitu sedikit demi sedikit menghafalkan Setelah menghafalkan mengerti sedikit artinya Setelah itu kita berusaha mengamalkan Amin Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Silahkan dibuka Al-Qurannya surah Al-Mulk Salah satu surah yang disunnahkan dibaca setiap malam Ya sebagai penerang kubur Dan di ayat 9 Seperti biasa Syam tidak sendirian ada jamaah yang hadir Assalamualaikum Masya Allah Atas nama siapa? Jamaluddin Masya Allah Sabarok Allah dari mana? Dari Jakarta Barat Oh Jakarta Barat Masya Allah Sabarok Allah Ya kita hari ini tanpa bermaksud mengguru ataupun mengajari Sama-sama belajar kita disini Begitu pula kita memberikan contoh untuk jamaah yang ada di rumah Ataupun yang ada di studio Baik A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qalau bila Alhamdulillah Silahkan Mas Jamal A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qalu bala qad ja'ana nazirun fakadzebna wa kulna ma nazal Allah Allah Wa kulna ma nazal Allah min syai'in in antum illa fi dolalin kabir Masya'Allah Jadi yang dicontohkan oleh Mas Jamaluddin ini adalah salah satu bacaan yang nyaris sempurna Kalau jamaah di rumah mendengarkan huruf demi huruf beliau adalah sangat benar makharijul hurufnya insya'Allah Dan kita berusaha seperti itu juga insya'Allah Jaman ada di rumah Ada sedikit tadi yang dibacakan beliau Dan Syam bacakan Ada setelah kata nazirun itu huruf lam kecil di atas Artinya sebenarnya jangan berhenti disitu Tapi gak semua dari kita panjang nafasnya Jadi kalau misalnya Qalu bala qad ja'ana nazirun fakadzebna wa kulna ma nazal Allah Kalau Mas Jamal tadi berhenti di nazal Allah Boleh juga Boleh juga berhenti di min syai'in Tapi kalau masih kepanjangan Kita cari alternatifnya Kita berhenti di fakadzebna Boleh Qalu bala qad ja'ana nazirun fakadzebna Boleh Ulang Fakadzebna wa kulna ma nazal Allah Min syai'in Nun ketemu dengan Shin Ikhfa Min syai'in In antum illa fi zalalin kabir Ya silahkan dilanjut Mas Jamal Ustadz Jamal kayaknya Ustadz Jamal Ayat 10 Ya lah Ya it's 10 Wa qalu lau kunna nasma'u au na'akilu ma kunna fi ashabis sa'ir Ya Masya'Allah Wa qalu lau kunna Sering kami ingatkan jamaah Kalau ada nun tasdid Tahan dulu Kunna Nasma'u au na'akilu Kalau ada a'in Berada di tengah-tengah Huruf a'in Huruf a'in Yang dia adalah Dalam keadaan sukun Maka Mengalir aja Ya Jangan ditekan Seperti Au na'akilu Jangan ditekan seperti itu Tapi mengalir Au na'akilu Au na'akilu Ya jangan Au na'akilu Jangan seakan-akan berhenti Karena kalau yang berhenti seperti itu Adalah huruf hamzah Au na'akilu Itu huruf hamzah Nah kalau huruf a'in Seakan-akan mengalir Tapi jelas huruf a'innya Wa qalu lau kunna Nasma'u au na'akilu Ma'akilu 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 Fii As'ah Bis Sa'ir Nah di awal ayat Juga diperhatikan Jama'ah yang ada di rumah Atau jama'ah yang ada di studio Kalau ada huruf lin Lau Ya Lau Bukan lao Jangan Wa qalu lau kunna Lau kunna No lau kunna Tapi lau kunna Lau kunna Lebih kepada huruf W W Lau 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 kunna Nasma'u Ya silahkan dilanjutkan Ustaz Jamal Masya'Allah 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 Nun ketemu dengan Ba Maka dia Iqlab Berubah Bunyinya Bukan Nun Tapi Seakan-akan Mim Tapi gak terlalu rapat juga Mulutnya Jangan Bidham Bihim Ya Tapi Bidham Bihim Fa A'trafu Bidham Bihim Fasuh Qalli Tanwin Atau Fathatain Ketemu dengan Lam Jangan dilamain Jangan Fasuh Qalli Nah Tapi langsung Fasuh Qalli Ashab Bila Bila Gunnah Lanjut Ustaz Ayat 12 Masya'Allah Bang Ali Coba diulang Bang Ali Itu berdengung Berdengung lagi Itu juga berdengung Tiga-tiga Nah namun yang harus diperhatikan jamaah Ketika bertemu Seperti Huruf Kh Tebal Kh Kh Coba jamaah Kh 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 Khu Khu Yah Yah Nah Banyak yang terpengaruh Karena khu nya huruf tebal Padahal huruf ia adalah tipis Maka Ia tetap tipis Khu tetap tebal Jangan ia menjadi tebal Ya innaladzina yokh Yokh Jadi yokh Ya jangan yokh Tapi Yah Yah Ya tetap tipis Khu tetap tebal Innaladzina yokh Shawna rabbahum bil ghaybi Itu Rabbahum Berdengung Bil ghaybi lahum Berdengung juga Maghfiratun Wa ajrum Kabir Silahkan Ustaz Lanjut Ustaz Jamal Wa asirru Qawlakum Awijharubih InsyaAllah Innahu Alimun Bidatis Sudur Ya InsyaAllah Dicontohkan tadi Sang Ustaz Jamal Bahwasanya Huruf rohnya Di ujung Menjadi tebal Kenapa tebal Karena ada huruf Dommah sebelumnya Sudur Kecuali Kalau sebelumnya adalah Kasrah Seperti ayat di atas ini Ya Maka dia Rohnya jadi tipis Kabir Ya Wa ajrum Kabir Kalau sudur Tebal Kenapa Sebelumnya adalah huruf U Sudur Ya itu dia Ayat terakhir Silahkan Ustaz Jamal Allah Allah MasyaAllah Kita sampai di Wakafnya InsyaAllah Kita lanjutkan Di episode Cahaya Hati Indonesia Ramadhan Selanjutnya Allah Ya'ala Uman Khalaqa Wahual Latifu Al-Khabir Allah Marham Nabi Al-Quran Terima kasih Guruku Sasyam Dan MasyaAllah Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Ramadhan Melengkapi Puasa Kita Kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa